Pesan Cincin, Bunga Citra Lestari Mohon Doa Akan Tunangan Sejak meninggalnya mendiang Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari selalu dijodoh-jodohkan oleh semua fans setianya dengan beberapa pria. Terbaru, Bunga Citra Lestari dikabarkan akan segera bertunangan dengan seorang pria. Kabar bahagia tersebut diketahui dari sebuah video yang beredar di media sosial diduga oleh seorang pemilik toko perhiasan. Dalam video yang beredar, Bunga Citra Lestari menanyakan apakah pengusaha tersebut bisa membuat cincin kawin. Ia juga mengungkap akan bertunangan dan memohon doa agar bisa terlaksana dengan lancar. Kakak bikin cincin kawin bisa ya? Sebentar, kita mau tunangan sebentar lagi. Doain ya, ujar Bunga Citra Lestari mengenakan baju hitam. Mendengar permintaan Bunga Citra Lestari, si pemilik toko yang mengenal itu pun langsung menyanggupi untuk membuat cincin pernikahan. Bahkan si perekam sempat tersenyum mendengar ucapan Bunga Citra Lestari soal keinginannya kembali menikah. Unggahan video tersebut mendapat perhatian dari warganen. Banyak yang menganggap kalau ucapan tersebut hanya sekedar gurauan lantaran Bunga Citra Lestari sudah lama menyandang status janda. Sukses buat KF Bunga Citra Lestari karirnya semua urusannya. Hebat wanita bisa mengurus anak tanpa pasangan, tulis yang lain. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Potret transformasi Bunga Citra Lestari, kini tampil menawan dengan rambut panjang. Nama Bunga Citra Lestari tentu saja sudah tak asing lagi di dunia hiburan. Wanita yang akrab di Sapa BCL ini merupakan artis yang memiliki suara merdu dan sudah memiliki banyak lagu yang digemari masyarakat. Tak hanya kualitas menyanyinya saja, BCL juga tak kalah jago berekting di sinetron maupun layar lebar. Selain bakatnya yang tidak perlu diragukan lagi, Bunga juga dikagumi karena kecantikannya. Setiap gaya tampilannya di depan kamera selalu berhasil mencuri perhatian. Tak heran jika dirinya memiliki banyak penggemar. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa potret transformasi Bunga Citra Lestari. Begini potret masa kecil Bunga Citra Lestari. Ia tampak cukup tomboy dengan rambut sebahu. Kendati demikian, wajah wanita yang memiliki darah minang ini tampak begitu cantik dan mengemaskan. Masa SMA Beginilah potret gaya penampilan BCL saat duduk di bangku sekolah menengah atas. SMA terlihat dirinya begitu konsisten dengan rambut pendeknya. Pesona kecantikannya juga seakan tak pernah luntur seiring bertambahnya usia. Mulai beranjak remaja, BCL kerap membuat pangling dengan gaya rambutnya yang sering bergontak ganti hingga kini. Seperti potret di atas, ia tampil cantik dengan rambut hitam lurus panjang. Bahkan, fotonya bersama Zazkia Atyameka dulu ini sempat membuat keduanya disebut kembar. Tak berkarir di dunia tarik suara saja, kemampuan aktingnya juga sukses menarik perhatian. Hal itu terlihat saat tampil di film Habibi dan Ainun. Wajahnya masih terlihat awet muda di usia 29 tahun. Kerap bergonta ganti gaya rambut, kali ini BCL menunjukkan pesonanya dengan rambut pendek. Tak hanya itu, wajahnya seakan tak mengalami perubahan dan masih terlihat awet muda meskipun sudah memiliki anak. Penampilan Terbaru Beginilah penampilan terbaru bunga citra lestari. Ia tampil begitu menawan dengan rambut panjangnya yang terurai. Melihat perubahan rambutnya itu, tak sedikit pula dirinya mendapat respons positif sekaligus pujian dari warganet hingga rekan artis tanah air lainnya. Bunga citra lestari agaknya benar-benar terpikat dengan Ariel Noah. Belakangan ini dirinya kerap dibicarakan lantaran hubungannya dengan sang vokalis band Noah tersebut. Usai ditinggal selama-lamanya oleh mendiang Ashraf Sinclair, bunga citra lestari memang kerap jadi incaran banyak pria. Namun siapa sangka, kini dirinya seolah tak bisa lepas dari sosok Ariel Noah. Di balik hatinya yang tengah berbunga, justru banyak penggemar yang tidak menginginkan hubungan tersebut terjadi. Hal itu tentu saja membuat bunga citra lestari lantas merasa sedih. Bagaimana tidak, keinginannya untuk bisa dekat dengan Ariel Noah justru tak didukung oleh para penggemar. Berawal dari sebuah postingan Instagram, bunga citra lestari memberikan kesempatan kepada fansnya untuk menuliskan sebuah harapan. Kalau seandainya aku bisa wujudin satu permintaan kalian. Apa sih yang mau kalian minta dari aku? Tagar berandai-andai, tulisnya dilansir dari Tribun Style. Siapa sangka, bunga han tersebut lantas dihujani beragam komentar soal dirinya. Banyak yang berharap agar bunga citra lestari bisa kembali menjalin asmara dengan mantan pacarnya, Reza Rahadian. Bukan hanya itu, banyak pula yang justru menjodohkan bunga citra lestari dengan sejumlah nama kondang lainnya. Namun, ada komentar yang seolah melarang keras bunga citra lestari untuk dekat dengan Ariel Noah. Hal itu lantas saja mencuri perhatian bunga citra lestari. Pengenkah bunga citra lestari gak sama kak Ariel Noah? Please jangan buat settingan, apalagi beneran, tulis salah satu netizen. Bunga citra lestari bahkan tak segan membalas komentar tersebut dengan jawaban singkat yang seolah menggambarkan isi hatinya. Yah, emoji menangis, tulisnya. Hubungan bunga citra lestari dengan Ariel Noah memang kini menyita perhatian publik. Keduanya bahkan tak segan untuk tampil bersama dalam beragam acara, dan selalu tampil sepanggung. Ariel Noah dan bunga citra lestari merupakan sosok duda dan janda. Dia Ariel Noah merupakan seorang duda satu anak setelah bercerai dengan Sarah Amalia. Sementara bunga citra lestari alias BCL juga seorang janda satu anak setelah sang suami Ashraf Sinclair meninggal dunia. Kini keduanya penyanyi itu dijodohkan bahkan juga saling membantu dalam berbagai pekerjaan terkait profesi mereka. Terakhir, BCL disebut mengajak Ariel Noah ke luar negeri untuk ikut dalam konser musiknya. Sudah bukan rahasia lagi, hubungan lainnya.